Halo, bertemu lagi di meja kerja Pak Winnie. Kali ini saya ingin mencoba sebuah mikrofon yang kebetulan saya mendapatkan pinjaman ini. Mikrofon berjenis kondenser mikrofon dengan merek FIFINE K7. Oh bukan, FIFINE K678. Kalau saya sih senang nyebutnya VIVINE gitu aja ya, kan kita orang Indonesia. Nah, jika mic yang sekarang saya gunakan untuk recording ini adalah berjenis dynamic mic. Saya menggunakan Lewitt MTP250DM. Maka kali ini saya penasaran mencoba kondenser mikrofon. Tadinya saya menggunakan kondenser mikrofon berjenis clip-on dengan merek Boya BEM1. Sekarang ini ada kondenser mikrofon yang saya pinjam dari teman. Bedanya, dia ini konektornya langsung menggunakan USB. Lumayan berat, ini metal semua ya. Sisinya Anda akan berbicara di depan sini, bukan di atas, bukan top ya. Tapi ini front face, bukan top one. Kemudian di sini ada pengaturan mic gain dan headphone. Kenapa ada headphone? Karena di sini ada headphone jack. Ya. Nah, kenapa saya penasaran mereview kondenser mic ini? Karena jika saya menggunakan dynamic mic semacam yang saya gunakan ini, saya masih harus menggunakan mixer, sound mixer. Sehingga, agak repot juga sih, ada microphone, ada kabel, kemudian Anda harus membeli sound mixer juga. Bagi para bapak ibu dosen yang akan membuat video media ajar, mempunyai alat yang agak rumit seperti yang saya gunakan, mungkin bukan menjadi pilihan. Sehingga, microphone ini yang langsung dikonekkan ke komputer bisa menjadi pilihan. Nah, saya akan mencobanya dan silakan ikuti. Nah, ini suara dari VIVIN K768. Ada di hadapan saya, di depan saya sekitar 30 cm dari sumber suaranya. Dari sini ke sini sekitar 30 cm. Nah, sekarang jika saya letakkan di sebelah kiri komputer saya, dan saya tetap menghadap ke arah komputer, maka suaranya akan seperti ini. Jadi, sudutnya sekitar 45 derajat ke kiri. Jika saya melihat ke arah microphone-nya, maka suaranya akan seperti ini. Mic ini saya tes di ruangan kerja saya, tidak, tidak kedap suara, tidak di dalam studio, sehingga inilah suara yang didapatkan. Sekarang VIVIN K678, saya konekkan menggunakan OTG ke cell phone Huawei P9 Pro, dengan jarak sekitar 30 cm. Overall, kalau melihat hasilnya tadi, dari dikonekkan langsung ke komputer, kemudian saya konekkan juga ke smartphone, saya bisa mendengar, saya perhatikan bahwa karena microphone ini sangat bekas, sehingga Anda tadi bisa mendengarkan suara-suara di sekitar microphone ini, ada suara jam berdentang, maupun suara sedikit lalu-lalang di sini, karena saya melakukan recording di ruangan terbuka, tidak di studio yang tertutup. Nah, ini kembali ke preferensi Anda dan kondisi yang ada di rumah Anda, mana yang lebih cocok bagi Anda, kalau ruangan Anda memang hening, kedap suara, maka saya berpikir microphone VIVINE ini atau VIVINE yang saya sebut, ini cocok. Anda tidak perlu menggunakan sound mixer, Anda langsung konekkan menggunakan USB plug-in dan langsung bekerja. Namun demikian, jika Anda tidak bisa mempunyai ruangan yang bisa dikondisikan untuk hening, maka menurut saya menggunakan microphone dynamic menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Mengapa? Ketika Anda membuat video pembelajaran, tentunya Anda mempersiapkan materinya, kemudian Anda merekod ke dalam videonya. Nah, dua faktor itu saja sudah kadang berat. Ditambah lagi jika ketika Anda sudah ingin merekod, namun situasinya tidak mendukung karena masih ramai, dan Anda harus menunggu di malam hari, atau dini hari, maka itu menjadi obstacles yang cukup berat buat Anda. Selamat merekam video pembelajaran Anda. Terima kasih. Terima kasih.